Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Dengan menyaksikan video ini, panjenengan akan menjadi lebih paham mengenai kekuatan sejati orang dengan golongan darah A, B, AB, dan O. Darah, adalah salah satu elemen penyusun di dalam tubuh manusia yang mengalirkan nafas dan energi kehidupan sehingga kita mampu untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari. Di dalam darah, juga terdapat kekuatan spiritual terbesar manusia yang bisa membentuk kepribadian serta memberikan kekuatan tertentu, tentunya menurut jenis dan golongan darahnya masing-masing. Berikut ini adalah kekuatan sejati orang dengan golongan darah A, B, AB, dan O, di mana akan kita mulai dengan kekuatan sejati orang golongan darah A. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah A yang pertama, adalah mereka terlahir sebagai sosok yang bijaksana. Panjenengan yang lahir dengan golongan darah A biasanya memiliki rasa keadilan yang tinggi, ketika hendak memutuskan sesuatu, panjenengan akan berusaha menimbang dengan baik dan matang agar tidak merugikan pihak manapun. Panjenengan golongan darah A, tidak suka terhadap permasalahan yang terlalu dilebih-lebihkan, dan panjenengan juga cenderung berusaha menjauhi masalah. Bahkan banyak karakter golongan darah A adalah orang yang patuh dengan norma dan hukum, mereka sadar dengan etika dan sopan santun. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah A yang kedua, adalah panjenengan teman yang setia dan dapat diandalkan. Kelebihan golongan darah A yang satu ini hanya akan nampak di mata teman-teman akrabnya saja. Panjenengan golongan darah A adalah teman yang rela berkorban tenaga dan materi. Golongan darah A memiliki kekuatan sejati yang bisa membuatnya mudah akrab dengan orang lain sehingga wajar jika akhirnya mereka dikelilingi oleh banyak teman. Namun sayangnya, mereka juga sering kebablasan dalam berkorban, yaitu lebih mementingkan kebahagiaan teman-temannya daripada kebahagiaan dirinya atau keluarganya sendiri. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah A yang ketiga, adalah panjenengan memiliki bakat dan jiwa seorang pemimpin yang baik. Golongan darah A yang mengalir dalam tubuh panjenengan memberikan sifat sebagai seorang yang disiplin, cerdas, maksimal, dan dapat dipercaya, hal inilah yang menjadikan panjenengan cocok sebagai pimpinan. Panjenengan dengan golongan darah ini memiliki sifat tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Panjenengan tetap mampu berpikir jernih dengan logika yang sehat meski dihadapkan dengan situasi yang sulit. Selain itu, golongan darah A juga terkenal dengan sifat tanggung jawabnya. Karakter golongan darah A lainnya yang sangat mendukung jiwa kepemimpinan adalah keteguhan hatinya. Mereka memiliki dasar pemikiran yang kuat, namun, terkadang hal ini malah justru membuatnya terkesan keras kepala. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah A yang terakhir, adalah mereka mampu menyembunyikan emosinya. Jika panjenengan belum mengenal golongan darah A dengan baik, maka kesan pertama yang akan panjenengan dapatkan adalah orang tersebut memiliki sifat pendiam. Dan dengan sifat pendiam ini, akan bisa menjadikan golongan darah ini menjadi golongan darah yang paling berbahaya. Kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang sedang direncanakan dan apa yang akan dilakukannya. Kemudian berikut ini adalah kekuatan sejati orang dengan golongan darah B, di mana yang pertama adalah panjenengan optimis dan fleksibel. Kepribadian golongan darah B yang optimis seringkali membawa aura positif bagi teman-temannya. Mereka merupakan orang yang memiliki semangat tinggi dan percaya bahwa hari esok akan selalu lebih baik lagi. Orang golongan darah B yakin tidak ada masalah yang bersifat selamanya. Berbeda dengan golongan darah A yang sebisa mungkin disiplin dan patuh dengan aturan, orang dengan darah B lebih bersifat fleksibel, mereka adalah pribadi yang menyukai kebebasan, asalkan kebebasannya tersebut tidak merugikan orang lain. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah B yang kedua, adalah mereka memiliki jiwa yang matang dan dewasa. Pemikiran orang dengan golongan darah B ini, biasanya memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Mereka tidak hanya memikirkan untuk masa sekarang saja, namun juga mempertimbangkan masa depan. Golongan darah B memiliki penyelesaian yang baik dalam suatu permasalahan, dirinya mampu mengambil jalan tengah tanpa harus merugikan pihak manapun, termasuk dirinya sendiri. Dengan kedewasaan dan kematangan berpikirnya, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang menjadikan golongan darah B sebagai tempat untuk mencari solusi dan nasihat terbaik. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah B yang ketiga, adalah memiliki simpati dan intuisi yang kuat. Panjenengan dengan golongan darah B meskipun sekeras apapun watak yang dimiliki, pasti akan tergerak hatinya ketika melihat orang lain yang sedang menderita. Hal tersebut karena panjenengan memiliki simpati dan empati yang baik. Orang dengan golongan darah B juga memiliki intuisi yang baik dalam memilih teman, meskipun mereka akan bersikap ramah kepada siapa saja, mereka akan bisa tahu dan bisa membedakan mana yang teman sebenarnya atau yang hanya berpura-pura saja. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah B yang terakhir, adalah pandai dan percaya diri dalam berkomunikasi. Kelebihan golongan darah B lainnya adalah mereka mampu menghipnotis orang dengan kata-katanya. Golongan darah B adalah partner bicara yang sangat menyenangkan, mereka percaya diri dan memiliki daya pemikat alami sehingga orang lain mau menuruti kata-katanya. Selanjutnya kekuatan sejati orang dengan golongan darah AB, di mana yang pertama adalah mereka sosok yang misterius dan pendiam. Orang golongan darah AB biasanya lebih suka menyendiri, mereka sulit ditebak dan cenderung pendiam, namun ketika sekalinya bicara, maka akan singkat, padat, dan langsung ke akar permasalahannya. Dengan sifatnya yang pendiam tersebut, orang golongan darah AB akan lebih mampu melihat segala permasalahan dengan pikiran dan hati yang dingin, mereka tidak mudah terpancing emosi sehingga tetap bisa memakai akal dan logikanya. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah AB yang kedua, adalah mereka pandai dalam menganalisa sesuatu. Sifatnya yang kalem dan cenderung pendiam, membuat golongan darah AB ini memiliki kemampuan observasi yang bisa mengamati sesuatu secara lebih detil, mereka mampu melihat hal-hal kecil yang biasanya banyak terlewatkan. Panjenengan dengan darah AB sebenarnya kerap sekali memiliki ide dan solusi yang brilian, namun yang jadi persoalan adalah panjenengan terkadang merasa enggan untuk menyampaikannya, atau malah lebih suka menyimpan ide dan solusi tersebut untuk panjenengan sendiri. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah AB yang ketiga, adalah panjenengan sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Orang dengan golongan darah AB memiliki kepekaan terhadap suasana hati, hal itu membuat mereka dapat dengan mudah memahami perasaan orang lain, sehingga tidak heran jika mereka sering dijadikan tempat curhat oleh banyak orang. Kepekaan yang dimiliki dalam membaca emosi orang lain ini, juga membuat golongan darah AB memiliki kemampuan untuk mengetahui jika lawan bicaranya sedang berbohong. Golongan darah ini paling tidak suka kepada mereka yang berhianat dan berbohong. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah AB yang terakhir, adalah mereka lebih mencari ketenangan hidup daripada materi. Uang dan materi memanglah penting, namun bagi golongan darah AB, mereka cenderung lebih memilih untuk menjalani hidup seperti air yang mengalir, tentunya, dengan tetap mensyukuri apa yang sudah mereka punya dan terima. Kepribadian golongan darah AB tidak terlalu suka dengan persaingan, mereka adalah tipe orang yang jika dirinya sukses, maka orang lain juga harus bisa sukses, bahkan golongan darah ini tidak segan jika dirinya harus turun tangan membantu. Selanjutnya adalah kekuatan sejati orang dengan golongan darah O, di mana yang pertama adalah memiliki ambisi dan tekad yang kuat. Panjenengan dengan golongan darah O, terlahir sebagai orang yang tidak mudah merasa puas, panjenengan akan selalu berusaha untuk menggapai sesuatu yang lebih baik lagi. Kelompok golongan darah O memiliki sifat yang ulet dan tidak gampang menyerah. Orang dengan darah O tidak hanya pintar dalam mengatur perencanaan atau strategi, namun mereka juga mumpuni sebagai eksekutor di lapangan, bahkan banyak dari golongan darah O ini adalah seorang yang gila kerja. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah O yang kedua, mereka adalah sosok pemersatu. Di lingkungan pertemanan, kehadiran orang dengan darah O ini biasanya menjadi nyawa yang bisa menghidupkan suasana. Mereka juga berperan sebagai penjaga keharmonisan dalam lingkungan tersebut. Golongan darah O tidak suka dengan pertengkaran, sehingga mereka akan segera mendamaikan jika ada temannya yang sedang berselisih. Bahkan dirinya juga rela mengalah demi terciptanya suasana pertemanan yang baik. Kekuatan sejati orang dengan golongan darah O yang ketiga, adalah mereka sosok pengayom yang baik. Pemilik golongan darah O baik itu perempuan atau laki-laki pada umumnya memiliki naluri keibuan. Mereka mampu menjaga dan merawat serta melindungi orang-orang yang membutuhkannya. Naluri keibuannya tersebut membuat pemilik golongan darah ini memiliki jiwa sosial dan solidaritas yang tinggi. Oleh sebab itulah, banyak orang yang merasa cocok dan nyaman berteman dengan dirinya. Kekuatan sejati golongan darah O yang terakhir, adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang paling kuat dibandingkan golongan darah yang lainnya. Kelebihan golongan darah O adalah juga memiliki mentalitas yang kuat. Orang ini tidak takut dengan yang namanya kegagalan, kemenangan adalah suatu keharusan, dan mereka akan terus melangkah ke depan dengan membawa visi dan misinya. Itulah mengapa golongan darah ini akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Itulah tadi video mengenai kekuatan sejati orang dengan golongan darah A, B, AB, dan O. Semoga dapat menjadi wawasan tambahan untuk lebih mengenal diri sendiri. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan dan keluarga agar semakin dimudahkan dalam mencari sandang pangan dan rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!